Jg sendiri ini kan cukup gampang, sebenarnya tinggal cemplung-cemplung Api jangan terlalu besar, karena takutnya gampang gosong ya, aromatik masuk Bombay boleh masuk dulu ya Api jangan terlalu besar, karena takutnya gampang gosong ya, aromatik masuk Bombay boleh masuk dulu ya Ini apinya nggak boleh terlalu besar, kalau nggak nanti jg-nya bisa gosong Karena nanti ini akan direbus, jadi kita akan besarkan api kalau air atau liquidnya sudah masuk Oke baik, sekarang kita masukin apa Chef? Sekarang masukkan bawang putih, bawang putih boleh cincang, boleh iris tipis, terserah Kenapa kok saya milih masak gochujangnya, kenapa kok saya milih masak sausnya, kenapa nggak mau langsung jemplung Jadi kalau di Indonesia, ada beberapa merek gochujang yang dijual di pasaran Ada yang kalau langsung dikonsumsi itu cukup enak Ada juga yang pas dikonsumsi itu rasanya terlalu strong Nah, sedangkan kalau rasa terlalu strong, kadang kan orang-orang kan nggak cocok Karena dia fermented, dia fermentasi Jadi memang lebih baik itu, apa namanya, kalau bisa dimasak dulu Dimasak dulu aja Apalagi ini ya, supaya rasa-rasa mentahnya itu nggak nyantol Ini saya akan deglaze dengan air, deglazing itu apa, itu proses yang dimana kita makan liquid ke dalam masakannya Oke, boleh pakai air, boleh pakai stok atau kaldu ayam Mau pakai kaldu rumput laut pun juga boleh ya, tergantung ya Dia menambahkan case Kimchi ini dipakai airnya dan juga sayurnya Oke Kenapa? Karena jusnya ini yang membuat dia asam Terima kasih telah menonton Terus karena tadi udah ada pedasnya yang dari gochugaru ya Sekarang kita juga bisa tambahkan sedikit pedasnya dan menambahkan aroma dari lada putih ya Or white pepper ya Gluten free Nah, dari mie gluten free ini Kami juga sempat coba Kami di dapur juga sempat coba dan hasilnya cukup oke Oke banget ya Beberapa jigae kan seperti yang saya bilang tadi Ada yang menggunakan nasi, ada yang menggunakan mie Nah, biasanya kan mie-nya langsung dicemplung Nah, tapi saya ini punya pengalaman buruk juga nih ya kan Waktu saya cooking demo Nah, pengalaman buruk itu waktu saya kebetulan cooking demo juga Dan menggunakan mie telur Ya, mie telur yang keringan ya Kan biasanya kan langsung dicelup Tapi dicelup jeleknya apa sih Semua bumbu jigae ini Yang asin, asam, dan kawan-kawan itu langsung diserap ke dalam mie-nya Oh, baik Ya, kalau langsung diserap ke dalam mie-nya Dan kebetulan kita makan Jadinya itu asinnya di situ doang Oke Dan akhirnya kurang apatiti Kedalam ya So this is the doodle Teksturnya luar biasa ya Duh, 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 duh Ini mie korea 100% gluten-free Satu-satunya di Indonesia Kemarin aku sempat baca komen di Instagramnya Ladang5 Udah ada yang 2 tahun gak makan mie Begitu Ladang5 ngeluarin mie gluten-free Dia langsung check out dong Sangat luar biasa ya Memang enak banget, cukup kenyal Luar biasa, oke Um Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax